Seorang guadita berkebutuhan khusus di kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwan dan Kota Cilegon terjatuh ke sumur sedalam sekitar 25 meter. Evakuasi dilakukan polisi dan Basarnas, Banten. Petugas sempat mengalami kesulitan karena kondisi sumur yang cukup dalam dan berukuran sempit. Sebelumnya, korban dilaporkan hilang dari rumahnya yang tidak jauh dari tempat kejadian perkara. Setelah dilakukan pencarian, korban ditemukan warga berada di dalam sumur dengan kondisi sudah meninggal dunia. Usai evakuasi jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon untuk dilakukan visum sebelum diserahkan kepada pihak keluarganya. Ini kita mendapatkan, ada satu korban yang tersebut di sumur dengan keralaman sekitar 25 meter. Korban tersebut atas nama Novi usianya 35 tahun, tadi sudah dilaksanakan evakuasi bersama dengan tim besar gabungan. Karena sumur tersebut cukup dalam, kemudian diameter dari sumurnya juga tidak terlalu luas, hanya sekitar 1 meter kurang. Jadi dibutuhkan untuk preskior yang tubuhnya sedikit kecil untuk bisa masuk ke dalam sumur tersebut. Dugaan sementara korban terjatuh ke dalam sumur akibat terpeleset saat berada di dalam sumur. Kasus tersebut saat ini dalam penanganan kepolisian Polsek Ciwandan. Ariel Maranus dan Aji Ramadhan melaporkan dari Kota Cilegon.